Taukah kamu, Wai Halimah, kamu telah mengambil bayi yang penuh berkah? Halimah pun menjawab, demi Allah, sungguh aku mengharapkan hal itu terjadi dan terjadi. Sobat Rizky Rahimahkumullah, Bagi umat muslim, kisah Nabi Muhammad adalah pembelajaran berharga sebagai pedoman hidup. Pasalnya, kisahnya bukan hanya cerita semata, melainkan bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Nabi memiliki banyak sifat-sifat baik untuk diteladani. Sebagai utusan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di dunia ini, dan tidak ada satupun yang bisa menjadi Nabi setelahnya. Sangat banyak pembelajaran yang didapatkan dari kehidupan Nabi, mulai dari lahir sampai wafatnya. Berbagai tantangan serta cobaan yang datang selalu disikapi dengan baik dan menjadikannya manusia terbaik bagi umat Islam. Sebagai umat Islam bisa menambahkan keimanan dan tauladan melalui mendengarkan kisah Nabi Muhammad kembali. Dan dalam kehidupan Rasulullah SAW, ada sebuah peristiwa yang sungguh menakjubkan yang dialami oleh beliau SAW, yakni peristiwa pembelahan dada yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, sewaktu berada di bawah asuan Halimah di Dusun Bani Sa'ad, menjadi salah satu bentuk irhas. Dan kali ini Sobat, Rizki akan membahas kisahnya secara singkat dan jelas. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai. Sebagaimana biasanya, sudah menjadi adat bagi kaum bangsawan Arab di Mekah dahulu. Jika memiliki seorang bayi, maka akan dicarikan orang yang menyusui bayi itu. Biasanya, perempuan yang menyusui itu dari keluarga Sa'ad, atau Kabilah As-Sadiya. Kala itu, Siti Aminah masih menunggu, akan menyerahkan anaknya itu kepada salah seorang keluarga Sa'ad. Muhammad Husan Haikal dalam sejarah hidup Muhammad, menulis pada hari ke-8, sesudah dilahirkan bayi. Anak bangsawan Mekah itu, dikirim ke pedalaman dan baru kembali pulang ke kota, sesudah ia berumur 8 atau 10 tahun. Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman, yang terkenal dalam menyusukan ini, diantaranya, ialah Kabilah Bandus Sa'ad. Sementara masih menunggu orang yang akan menyusukan itu, Siti Aminah menyerahkan anaknya kepada Tua Iba, budak perempuan pamannya Abu Lahab. Selama beberapa waktu ia disusukan, seperti Hamzah, yang juga kemudian disusukannya. Jadi, mereka adalah saudara susuan. Akhirnya datang juga wanita-wanita keluarga Sa'ad, yang akan menyusukan itu ke Mekah. Mereka mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi menurut Haikal, mereka menghindari anak-anak yatim. Soalnya, dari anak-anak yatim, sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu, diantara mereka itu, tidak ada yang mau mendatangi bayi Siti Aminah. Mereka akan mendapat hasil yang lumayan, bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan. Halimah binti Abiduwaib, yang pada mulanya menolak menyusui bayi Siti Aminah, seperti yang lain-lain juga, menurut Haikal, ternyata tidak mendapat bayi lain, sebagai gantinya. Di samping itu, karena dia memang seorang wanita yang kurang mampu, ibu-ibu lain pun tidak menghiraukannya. Hanya saja setelah sepakat, mereka akan meninggalkan Mekah. Halimah berkata kepada Harid bin Abdul Uzzah, suaminya, Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku, tanpa membawa seorang bayi. Biarlah, aku pergi kepada anak yatim itu, dan akanku bawa juga. Baiklah, jawab suaminya. Mudah-mudahan karena itu, Tuhan akan memberi berkah kepada kita. Halimah kemudian mengambil bayi Siti Aminah, dan dibawanya pergi bersama-sama dengan teman-temannya, kepedalaman. Dalam buku harta Nabi Karya Abdul Fatah As-Saman, dijelaskan, sejak Halimah mengambil Muhammad yang masih bayi untuk disusui, dia membawa beliau pulang dengan menggunakan kendaraannya. Rasulullah SAW, diletakkan Halimah di pangkuannya, untuk kemudian disusui. Seketika itu juga, susu yang deras keluar, dan beliau dapat minum hingga kenyang. Saudara sepersusuan juga minum bersama beliau hingga kenyang. Lalu, keberkahan demi keberkahan pun, meliputi Halimah dan suaminya. Suatu hari, ketika suami Halimah hendak memerah susu keledai betinanya, susu segar melimpah dari keledai betina tersebut. Halimah beserta suaminya pun, minum dengan cukup dan merasa diselimuti dengan kebaikan sepanjang malam. Menjelang pagi, suami Halimah berkata, Taukah kamu, wahai Halimah, kamu telah mengambil bayi yang penuh berkah? Halimah pun menjawab, Demi Allah, sungguh aku mengharapkan hal itu terjadi dan terjadi. Dalam kisah lainnya, Halimah pergi dengan keledai betina, sambil menggendong Rasulullah SAW. Namun, jika diukur dari batas nalar logika, Halimah sadar, bahwa seharusnya keledai betinanya tidak akan mampu, menempuh jarak, dari perjalanan yang menurut dia jauh tersebut. Halimah pun diingatkan teman-temannya, agar berhati-hati dalam menempuh perjalanan, sebab batas kemampuan si keledai betina, kemungkinan tidak akan sekuat itu. Halimah pun menjawab, Demi Allah, sungguh keledai betina itu menyimpan rahasia. Haikal juga menulis, sejak diambilnya anak itu, Halimah merasa mendapat berkah, ternak kambingnya gemuk-gemuk, dan susunya pun bertambah. Tuhan telah memberkati semua yang ada padanya. Selama dua tahun, Sayyidina Muhammad tinggal di Sahara, disusukan oleh Halimah, dan diasuh oleh Saimah, putrinya. Udara Sahara dan kehidupan pedalaman yang kasar, menyebabkannya cepat sekali menjadi besar, dan menambah indah bentuk dan pertumbuhan badannya. Setelah cukup dua tahun, dan tiba masanya disapi, Halimah membawa anak itu kepada ibunya, dan sesudah itu, membawanya kembali ke pedalaman. Dua tahun lagi, anak itu tinggal di Sahara, menikmati udara pedalaman yang cernih dan bebas, tidak terikat oleh sesuatu ikatan jiwa, juga tidak oleh ikatan materi. Pada masa itu, sebelum usianya mencapai tiga tahun, ketika itulah, terjadi cerita yang banyak dikisahkan. Tadkala Sayyidina Muhammad sedang mengembala kambing, milik keluarga Halimah, tiba-tiba beliau didatangi dua malaikat, lalu keduanya membelah dada beliau, dan mengeluarkan bagian yang kotor dari hatinya. Peristiwa ini, dijelaskan oleh Anas bin Malik, dalam hadis sahih, yang diriwetkan Imam Muslim, juga telah dijelaskan sendiri, oleh Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis. Beliau SAW bersabda, Ketika aku sedang berada di belakang rumah, bersama saudaraku, saudara angkat, mengembalakan anak kambing. Tiba-tiba aku didatangi dua orang lelaki, mereka mengenakan baju putih, dengan membawa baskom yang terbuah dari emas penuh dengan es. Kedua orang itu menangkapku, lalu membedah perutku. Keduanya mengeluarkan hatiku, dan membedahnya, lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya, dan membuangnya. Kemudian, keduanya membersihkan dan menyucikan hatiku, dengan air itu sampai bersih. Dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Imam Ahmad disebutkan, Keduanya lalu bersegera mendekati dan memegangiku. Kemudian aku ditelentangkan, kemudian membedah perutku. Kedua malaikat itu mengeluarkan hati dari tempatnya, dan membedahnya. Selanjutnya, mereka mengeluarkan dua gumpalan darah hitam darinya. Kisah pembedahan dada ini, direwetkan Imam Muslim, dalam kitab sahihnya. Meskipun diceritakan secara global, sedangkan sebagian sanat yang lainnya, meskipun tidak sahih, tetapi mencapai derajat hasan, sehingga bisa dijadikan hujah atau pegangan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, Rahimahumullah mengatakan, Semua riwayat yang menjelaskan peristiwa pembedahan dada, mengeluarkan hati beliau salallahu wassalam, dan berbagai peristiwa luar biasa lainnya, merupakan hal-hal yang wajib diimani. Diterima dengan lapang dada, tanpa berusaha mengalihkannya dari makna yang sebenarnya. Hanya saja, Haikal mengatakan baik kaum orientalis, maupun beberapa kalangan kaum muslimin sendiri, tidak merasa puas, dengan cerita dua malaikat ini, dan menganggap sumber itu lemah sekali. Pasalnya, yang melihat kedua laki-laki atau malaikat, dalam cerita penulis-penulis sejarah itu, hanya anak-anak yang baru dua tahun lebih sedikit umurnya. Begitu juga umur Sayyidina Muhammad waktu itu. Kisah pembelahan dada ini juga terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufin mengatakan, pengingkaran terhadap peristiwa pembedahan dada pada malam Isra dan Mi'raj, tidak perlu dihiraukan, karena orang-orang yang meriwayatkannya adalah orang-orang sikah, terpercaya dan terkenal. Orang yang mengimani peristiwa pembedahan dada pada malam Isra dan Mi'raj, semestinya juga harus mengimani peristiwa pembedahan saat beliau s.a.w. masa kecil, selama ada dalilnya dan dalil itu layak dijadikan huja. Haikal menceritakan, sementara ia dengan saudaranya yang sebahaya semasa anak-anak itu, sedang berada di belakang rumah di luar pengawasan keluarganya. Tiba-tiba, anak yang dari keluarga saat itu kembali pulang sambil berlari, dan berkata kepada ibu bapaknya, Saudaraku yang dari Qureshi itu telah diambil oleh dua orang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibedah, sambil dibalik-balikan. Dan tentang halimah ini, ada juga diceritakan bahwa mengenai diri dan suaminya, ia berkata, Lalu saya pergi dengan ayahnya ke tempat itu. Kami jumpai dia sedang berdiri, mukanya pucat pasi. Kuperhatikan dia, lalu kami tanyakan, Kenapa kau nak? Dia menjawab, Aku didatangi oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya, aku tidak tahu apa yang mereka cari. Halimah dan suaminya kembali pulang ke rumah. Orang itu sangat ketakutan, selanjutnya dibawahnya anak itu kembali kepada ibunya di Mekah. Atas peristiwa ini, Ibnu Ishak membawa sebuah hadis nabi sesudah ke nabiyahnya. Tetapi menurut Haikal, dalam menceritakan peristiwa ini, Ibnu Ishak nampaknya hati-hati sekali, dan mengatakan bahwa sebab dikembalikannya kepada ibunya, bukan karena cerita adanya dua malaikat itu, melainkan seperti cerita Halimah kepada Aminah. Ketika ia dibawa pulang oleh Halimah sesudah disapi, ada beberapa orang Nasrani Abis Sinia, memperhatikan Sayyidina Muhammad, dan menanyakan kepada Halimah tentang anak itu. Dilihatnya belakang anak itu, lalu mereka berkata, Biarkanlah kami bawa anak ini kepada Raja kami di negeri kami. Anak ini akan menjadi orang penting. Kamilah yang mengetahui keadaannya. Halimah lalu cepat-cepat menghindari diri dari mereka dengan membawa anak itu. Akan tetapi sumber-sumber itu sependapat dengan Sayyidina Muhammad, tinggal di tengah-tengah keluarga saat itu, sampai mencapai usia lima tahun. Selama lima tahun itu pula, Sayyidina Muhammad menghirup jiwa kebebasan, dan kemerdekaan dalam udara sahara yang lepas itu. Dari kabilah ini, beliau belajar mempergunakan bahasa Arab yang murni, sehingga pernah ia mengatakan kepada teman-temannya, Aku yang paling fasih di antara kamu sekalian. Aku dari Quraishi, tapi aku diasuh di tengah-tengah keluarga Saad bin Bakar. Lima tahun masa yang ditempuhnya itu, telah memberikan kenangan yang indah sekali, dan kekal dalam jiwanya. Demikian juga Ibu Halimah dan keluarganya, tempat ia menumpahkan rasa kasih sayang, dan hormat selama hidupnya itu. Wallahu'alam. Dan itulah Sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya Sobat. Sekian dari Rizky, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!